Bukan, tutup kak live-nya sambil bawa Amergold, tutup dulu untuk hari ini. Ya, minum itu bukan masalah kuantitas tapi kualitas kalian. Klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Nah, balik lagi nih, kayak saya mau nanya tentang minuman. Minuman? Apa lagi nih? Mabuknya beda nggak lokal sama tradisional? Beda lah, beda banget. Lebih enak mana? Enak lokal kalau kata gue ya. Enak lokal? Enak lokal. Bisa dibayangin nggak kayak gimana? Bisa dijelasin nggak? Rasanya tuh, aduh, minuman lokal tuh memang harus banyak ya kadar kita minumnya. Cuma pas gitu. Coba kalau gini lah, gue ngebedain gue minum produk OT sama gue minum tequila. Skip-nya, out-nya dua hari gue sama tequila. Tapi kalau sama OT, gue minum botol-botol. Udah beres, itu juga paling bangun tidurnya konde anda gitu aja. Berarti produknya? Produk lokal tetap the best sih kalau kata gue. Cuma ada satu produk luar yang bener-bener gue suka gitu. Dari naiknya pertama minum sampai aftertaste-nya gitu. Sampai selesai kita mabuknya fly-nya. Itu ada banget minuman yang gue suka. Tapi rata-rata orang nggak suka sama minuman itu. Apa tuh? Reliable. Paling gue nggak suka, tequila. Itu waduh, udah ampun. Ampun gue nggak mau-mau lagi minum itu. Terlalu banyak ya, maksudnya. Jangan too much. Jangan. Sumpah nggak enak. Panas di sini. Dada panas. Gapapa sih, yang penting jangan panas sama masa lalu guys. Minuman kan warna-warni nih. Warna-warni nih. Eh bener nggak belok sini? Bisa. Lebih suka... Berpengaruh nggak tuh warna? Sama... Taste. Taste, sama rasa, sama... Pengaruh ke mabuknya. Iya. Ya jelas lah. Basic vodka sama whisky itu beda. Gitu kan. Beda-beda juga kadang alcoholnya. Asanya pun sama. Mungkin kalau vodka, yang bening ya. Vodka tuh bening. Itu banget. Cuma enak. Tapi baunya enak. Tapi kalau misalkan whisky, baunya nggak enak. Tapi di sirinya enak. Di tenggorokannya. Saat diminum. Gitu. Kecuali tequila. Udah ampun. Gue mah nggak mau-mau lagi. Minuman whisky tuh red label, black label. Tequila. Banyak lah. Macem-macem. Vodka whisky. Baily's apa? Baily's enak nggak? Baily's nggak enak. Karena itu minuman cewek. Basisnya Zinika senang minuman yang strong. Yang kuat. Di tempat berdoa itu baru. Baily's. Baca-ta Tapi itu buat campuran kan ya? ήταν ya Itu apa yang disebutnya tapi guys. Tau minuman Bombay nggak? nggak. Belum pernah mencoba. Belum pernah mencoba. Belum pernah mencoba. Buat review? Enggak, waktu itu saya teman coba Enggak, saya di Bandung enggak nemu Enggak nemu disini? Enggak Udah cari di tempat minuman manapun enggak ada? Enggak Enggak Tapi di online dijual enggak? Kurang tahu Saya juga enggak coba nyari sih Rasanya gimana tuh? Rasanya Panas Itu berapa pesen alkoholnya? Saya kurang tahu nih 40-an kali ya? Karena terakhir saya nyobain 2008-2009 lah Saya nyobain di Singapura Waktu itu di Singapura itu kayaknya produk mana gitu Saya enggak ngerti Dikasih Merknya Bombay Itu vodka atau whisky? Vodka Vodka Masuknya vodka Panas Iya banget ya Jadi keluar dari hidung Karena yang keluar dari hidung itu kayak naga Panas Tapi saya minum sedikit aja itu udah Enak Udah ampun, enggak bisa bangun Sebenarnya ada di sini minuman yang Pokoknya gue pernah baca juga ya Minuman alkohol Itu yang enggak boleh diminum murni ya Biasanya untuk campuran cooktel Kan itu kadar alkoholnya 94% Bayangin kalau minum itu badan kita bisa kebakar 94% Sok mau jadi apa aja Jadi mumi langsung Berarti itu cocoknya di Itu ya dikutub ya minumnya ya? Dikutub juga enggak cocok Itu memang udah siap mati aja Kalau misalkan minum itu murni mah Oh siapa Oh siapa Di Barbar ada Cuma memang dijadiin campuran untuk Dan itu pakenya paling 10 mili 5 mili Enggak bisa diminum murni Cuali itu orang memang pengen mati Tau enggak Pang lihat enggak Itu botol minumannya kayak tengkorak gitu Enggak Warnanya hijau Beli legal Ada legal Cuma memang Siapa yang mau minum gitu kan Udah nendang Nginum siang-siang Pipi merah Blast on Alami Nah gini Pengen tau nih gue nih Tentang Banyak beredar Penyalahgunaan Minum-minuman Oplosan Oplosan Banyak korban kan jatohnya Nah itu bisa dijelasin enggak gimana? Aduh kalau misalkan ngejelasin itu minuman oplosannya gimana sih Enggak bisa karena Tapi gue sendiri pun Belum pernah nyoba-nyoba Jujur pernah nemu di daerah Setiabudi Bandung juga Ada disitu Mereka kasih nama orang situ Namanya AL Jadi Kayak vodka gitu warnanya bening Tapi di botol ini botol aqua Tapi di segel A Di segel pakai aqua baru lah gitu Tapi itu Gue nyium baunya aja Tapi enggak mau minum ya Karena ya itu bahaya sih Sesungguhnya minum-minuman Harus yang berlabel Ada izinnya Ada cukainya Itu membantu Merintah loh Kalian gak akan peduli Minumannya berapa Kesehatan kalian Say no to oplosan Enggak boleh Jangan hidup lo Mati sia-sia Karena cuma minuman oplosan doang Tuh Dengar tuh Udah banyak banget korban Kalau enggak punya uang Enggak bisa maksain Sumpah Mendingan diem aja Sombong amat Gue pun sama kok Kalau enggak punya duit ya udah diem aja Gimana lagi Daripada mati gue ya Minum-minuman oplosan Apalagi yang Aduh nyampur-nyampur sendiri Tuh kan So tau-tau kayak gue Dikasih tau sama temen gue Gue nyam Minum bayi gue nih Itu Ya dia kuat ya Memang belum waktunya mati Gimana kalau kalian Nyobain ngikutin terus mati Gak boleh Pokoknya gak boleh diikutin Emang apa sih gak boleh Seino to oplosan Minuman oplosan Mantap Ada yang nanya lagi nih Apa nih Kak terakhir jackpot Dimana dan kapan Penonton setiap channel youtube gue Pasti tau terakhir kali gue jackpot sama minuman kapan Jadi kan minum Jagermeister Tapi Sebelum itu Gue udah minum Satu botol Amer Satu botol Kamput Satu botol Newport Review Enem botol Biar luar Empat botol Biar lokal Terakhir closingnya Jagermeister Dan gue itu muntah Di tengah-tengah take video Dan itu gak dikata Dan itu langsung sakit makan ya guys Ingat minum itu bukan masalah kuantitas Tapi kualitas kalian Kalo udah tau badan kalian gak kuat Udah nemu enak ya udah Jangan dilanjutin Itu gak baik kayak gitu Jum-jumnya kayak gue sakit Gue juga gak bisa ngapa-ngapain lagi Minum gak bisa sekarang Belum boleh gitu maksudnya Jadi Persiapan-persiapan sebelum Minum juga Harusnya Udah ada ya Kiat-kiatnya ya Coba apa aja nih Makan dulu jangan lupa Yang suka nasi makan nasi Yang gak suka nasi Pokoknya makan apa Pokoknya fondasi Cing kuat cing HD Ingat omat Karena Lambung kalian itu Bakalan kontraksi Di saat alkohol masuk Dan Setelah minum Biasain kalian minum susu Pakai es Susunya seram Susu apapun Minum susu Baru bobo Gitu Itu-itu Rutinitas sini kak Sebelum minum Makan dulu Jangan lupa Gitu kan Setelah minum Kalo minumnya Dipikirkan itu terlalu banyak Biasain lah Biasain lah minum susu Mau itu susu Beer brand Boleh Gunanya pake es Itu biar gak enek Tapi itu bagus Jadi Lampung netral lagi Gitu Dokter pun bilang seperti itu Karena gue ini udah beberapa kali Bulak-balik Gue gak sakit Sampai mau mati Gue mati Gak-gak Minum terus Ya gak? Lo tau ya? Jangan lah Jangan lah Jangan diikutin Jangan diikutin Makanya Gue selalu menekankan Sama kalian Yaitu Minum tuh bukan masalah kuantitas Bukan soal kuantitas Tapi kualitas kalian minum Kalian harus tau kapasitas tubuh kalian Utamakan kesehatan Minum jangan dimana aja Jangan sampai mabuk Jangan membuat kerusuhan Dan sayangi dari kalian Pokoknya Hari seminggu Dari seminggu Dari seminggu Berapa kali mabuk? Minum lah Minum ya? Ini yang buruk Jangan diikutin loh ya Dulu SMA Gue kelas 2 Kelas 3 Sampai awal-awal masuk kuliah Itu minum setiap hari Sampai akhirnya sakit Sakit keras Itu harus berhenti total minuman Tapi Di dasar bandel Memang masih gue minum Dan akhirnya dikurangin lah Karena dokter udah ngomong seperti ini Memang lah Takdir mah Ya siapa yang tau gitu kan Gue mati kapan Kalo lu seperti ini terus Hidup Zindika lu bakalan mati muda Dan disitu harus banget Total berhenti minum Selama 3 bulan Gue bersih dari alkohol Sekarang-sekarang paling minum Kalo bikin konten Atau kalo ada momen-momen kayak Kemarin tahun baru Gitu Ulang tahun ayah Misalkan ulang tahun gue Jujur lah Mbak Be gue juga suka minum Tapi ya gitu Dia pada momen-momen tertentu aja Gak berlebihan lah Salah Segala sesuatu hal yang berlebihan itu Gak boleh gak baik Catat tuh catat 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 Makan aja kalo Kebanyakan nanti Olah Kamerkan 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 Kambung Oke gitu aja ya Like Subscribe And share Jangan lupa Channelnya Agema Agema Kece Sama Kobam Live Say bye 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 Selamat sore Bye